Sekarang kita sudah punya satu project baru namanya adalah SIMRS. Karena kita ini menggunakan database maka kita harus menambahkan yang namanya library untuk database-nya. Jadi teman-teman bisa menambahkan di sini, add library ya. Ini kita cari namanya mysql. mysql jdbc-brever. Ini ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita bikin satu file sebagai menu utamanya. Di sini ya. Klik kanan new jframe form. Pake new jframe form. Ini kita kasih namanya kom utama. Teman-teman bisa melihat layar ya. Halo? Ada yang bantu bisa jawab? Bisa lihat layar saya? Oh ya, yang penting bisa dulu. Kalau nggak bisa repot nanti ya. Oke, selanjutnya kita bikin. Di sini karena ini masih kosongan. Kita menggunakan yang namanya di sini palette. Kita menggunakan yang namanya swing. Kita drag aja. Ini kita pilih menu. Di sini ya. Nah, ini ya. Kita mulai menu. Terus ini kita menambahkan login dulu aja ya. Masalah, pasien dulu ya. Ini kita ganti. Master. Terus ini kita tambahin menu item. Ini ya. Tinggal di drag aja. Di text. Pasien. Ini ya. Ini nanti kalau ini ya di running. Dia akan muncul. Klik menu. Yang ini kita bikin keluar. Nanti kalau kita ini klik. Klik keluar dari aplikasi. Gitu ya. Kita save dulu. Kita coba run ya. Dengan cara run project gambar hijau ini. Jadi ini sudah di run. Tapi tidak keluar apa-apa. Karena apa? Karena di SIM RS-nya ini belum kita inisialisasi untuk menu yang akan keluar keguguan siapa. Jadi nanti tinggal kita coba. Saya kopaskan dari sini ya. Biar enggak perlu mengetik banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi kita masuk ke source-nya sini. Di init komponen ini berarti kita akan membuat sebuah inisialisasi ke menu utama. Jadi teman-teman bisa segerananya bisa bikin seperti ini saja. Jadi setiap komponen yang akan getaran itu harus di inisialisasi dulu. Jadi ini komponen komp utama. Kita kopikan sini saja, biar enak. Utama itu siapa? Utama itu adalah nama komp yang utama tadi. Jadi ini kita masukkan ke ininya, sim rs-nya. Ini kita tadi nulis komp utamanya adalah f-nya gede, u-nya gede. Jadi di dalam jawa itu besar-kecil nge-feknya. Ini kita save. Maka ketika sim rs-nya dipanggil pertama kali, dia akan membuat sebuah kelas baru atau instan baru ke dalam new form utama dengan nama instannya itu adalah komp utama. Terus nanti ini kita visible-kan menjadi true. Kita coba run. Jawabannya agak berat. Jadi teman-teman kalau menggunakan PC yang banter. RAM-nya terutama. Sekarang sudah muncul di sini. Jadi muncul master, patient. Tadi. Ya, sudah bisa muncul menu-nya. Kita keluar. Kita X dulu karena keluar ini belum kita kasih perintah untuk bisa keluar dari program. Selanjutnya kita akan membuat sebuah koneksi ke database. Sebelumnya coba kita bikin untuk exit-nya ya. Nanti di exit tadi. Ini ya ini kita tutup aja ya. Kita copy-kan dari sini. Oke ya, untuk keluar dari aplikasi bisa menggunakan sistem exit atau kita dispose. Klik kanan. Event. Action. Action perform. Dan setiap di perintah di Java, itu terakhirnya harus kita kasih titik koma ya. Kita coba run. Event-nya on-click ya. Kita bikin koneksi untuk ke Java-nya atau ke MySQL-nya ya. Kita menggunakan satu namanya, satu file. Nanti ini kita ketikkan. Kita kasih nama publikan. Saya kasih di notepad. Nanti saya kirimkan di grup ya supaya lebih enak. Karena kalau ketik lebih banyak, agak ribet juga. Oke, teman-teman ya. Oke, sekarang ini saya kopas dulu aja ya. Nah, ini kita pilih yang namanya Java plus. Kita kasih nama koneksi ya. Finish. Nah, ini sudah ada paket SIM RS. Nah, publik kelasnya koneksi. Nanti kita kopikan aja tadi. Terus ini, ini kita sesuaikan ya. Karena saya menggunakan user root, terus password-nya ada, maka ini saya ganti di sini. Terus ini nama database-nya. Kita tadi kan sudah bikin di php.maadmin namanya SIM RS. Nah, maka ini harus kita sesuaikan dengan SIM. Tutup ya. Jadi sekarang kita punya dua file. Yang pertama adalah form utama. Yang kedua adalah connect di Java. Oke, terus selanjutnya kita coba kita lihat. Biar agak bagus saya. Kalau menggunakan langsung keluar tadi, menggunakan sistem exit ya. Kalau dispose itu nanti fungsinya, dia hanya menutup ke form. Sebelumnya. Nah, ini tadi ini kita, eventnya jangan perform. Tapi kita coba, eventnya kita ganti ke mouse click. Ini kita kasih sistem exit. Kita coba run. Ini kita belum menggunakan koneksinya ya. Karena kita belum berkonek ke depan habis. Tapi kita sudah memiliki sebuah kelas untuk bisa berinteraksi dengan atasnya. Keluar, maka dia akan exit ya. Oke, selanjutnya. Supaya menu ini tadi ini bisa, kita tutup ya. Yang tidak dipakai, biar tidak. Kita nyampunnya ke dua dulu ya. Di sini membuka. Supaya menu atau tampilan ini selalu di tengah. Kita ketaran tadi. Ini ketaran pertama kali. Kan selalu dia di pinggir. Nah, selalu akan di pinggir begini. Dan supaya nanti dia bisa langsung ngematris di tengah begini. Ini ada perintahnya khusus. Kita kopaskan. Ketika diinit komponen, nanti dikeluarkan menggunakan namanya. Kita ambil salah satu aja ya. Kita ambil salah satu aja ya. Nah, ini pakai set location relative to 0. Ini kita tutup. Ini di sini. Kita pilih source. Lalu kita cari di bagian init komponen. Nah, ini. Ini kita set location relative to 0. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.